Ayo nakama, yuk mari kita lanjutkan lagi ceritanya ya Seperti yang kita lihat nih, Momoshiki itu menjadi jiwa double pada Boruto sendiri kan Ketika dalam modenya itu berkat Momoshikilah melalui karma, Boruto bisa membangkitan karma lebih superior lagi ya Dahulu dikatakan itulah esensi sejati dari karma di mana ribuan tahun pengalaman Otsugi bertempur didapati oleh sang wadahnya Namun bagaimana dengan perubahan Boruto yang signifikan 3 tahunan berlatih dengan Kasin Koji dan Sasuke itu Kekuatan bawaannya mustinya meningkat pesadong dan itu juga bisa untuk dikombinasikannya Nah sekarang, what if Boruto gigan mode changed after 3 years ago Nah bagaimana jika mode 2 Boruto itu berubah setelah 3 tahunan berlalu Sementara itu tahan dunia mungkin juga menampingkan perbedaan signifikan pula kan Dan juga lebih luasah dalam menggunakan kombinasi dari beragam teknik Boruto sendiri Hiraishin Flying Thunder God Technique Nah mungkin ini ceritanya akan lebih berbeda lagi dalam mode-nya tersebut Well ini akan sangat menarik sih But by the way sob, karena ini berkelanjutan ya Biar gak miss nih, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya Awin agama info penting nih, sebelum masuk pembahasan Kita harapkan kalian subscribe channel kedua kita namanya Sagatu Blue Vortex Disana kita akan buat pembahasan berbeda nih Kita lebih ikutin market Boruto yang suka pembahasan alur dari teori per episode atau karangan seru yang populer sekarang ini ya Oke guys, yuk kita ikutin alurnya dulu nih Sambil nanti pelan-pelan edukasi cara nonton Boruto yang seharusnya itu seperti apa Kalian akan mengikuti kisah berkelanjutan part 1 Boruto 2 Blue Vortex di episode nih Sambil dengerin versi liar perspektif kita Oke, subscribe Dati Bahasa And now, back to the topic Kita lanjutkan lagi ya Perubahan Boruto 3 tahunan ini memang menampilkan kesan tak hanya badass Tetapi dia dingin seperti kulkas nih Itulah kenapa ketika rahmunya panjang Dia dianggap mentalitasnya seperti ujihak Kala itu layaknya gurunya Sasuke maupun Itachi Tetapi nakama hal yang buat Boruto ini spesial dan menakutkan itu adalah karena dia ini tuh ototuki Kami pikir dengan datanya Igojubi ini perubahan akan terjadi ya Nah bagaimana jika dalam God Mode Borushiki itu memang ada perubahan setelah 3 tahunan ini Kayak gini Karena pasti sudah mendengarkan kan dengan baik bahwa Boruto ini sudah mendapati beberapa julukan Apa itu? God Killer God Borushiki Maupun God Atsutsuki Itu semuanya pada akhirnya bersumber pada kekuatan esensi karma yang sudah berkembang sangatlah signifikan Orang pasti bakalan membayangkan bahwa keadaan Boruto kedepannya tak seperti MC atau vilain pada umumnya Dia akan membuat banyak perubahan dalam dinasih lebih dan tak peduli dengan kondisinya sekarang ini Dan itu ternyata benar sob Melalui percakapannya dengan Shikamaru dia mengatakan Tapi Boruto untuk menyangkal kecurigaan kita terhadap Kawaki Apa kau tak keberatan jika masih berada di situasi seperti ini? Maksudku aku akan tetap membuatmu menjadi kambing hitam Seolah-olah tak terjadi apa-apa dengan kita Boruto menjawab ya Ya memang sedari awal itulah yang ingin kulakukan paman Hmm benar-benar seorang vilain stoik ya Padahal nih sob kalau dilihat dari latar belakang leluhurnya Boruto ini memang memiliki potensi paling mentereng Sebagai satu-satunya Shinobi yang mengungguli Hashirama, Obito, Madara, bahkan Naruto itu sendiri loh Mereka akan kalah jauh Nah kenapa kita bisa bilang seperti itu? Soal latar belakangnya Sejak awal yang tanpa kita sadari hingga keanehan muncul pada Boruto itu Perihal tandunya semuanya memang hanya menganggap karena Momo Shiki kan? Tapi setelah tandu itu muncul dengan bentuk cukup berbeda Barulah kita bertanya-tanya Kok bisa seperti itu ya? Itu menuntut kita untuk menggali lebih mengenai latar belakangnya sendiri Setelah pria bermata biru yang diramalkan oleh Gamal Shen ini yang telah hidup di era Kaguya turun ke bumi awalan dahulu itu Setelah pohon dewa juga mencuri di sana Boruto sendiri itu mendapati penyambungan cerita dengan para leluhurnya loh Dia keturunan dari Naruto Uzumaki yang mana itu terhubung mula dengan Minato Namikaze Pria jenius yang pernah lahir dalam sejarah Konoha sendiri pada akhirnya Pernikahan Naruto dengan Hinata tak hanya syarat akan romansa Tetapi penyatuan kekuatan dari leluhur Otsutsuki yang mereka sudah lama terpisah Hagurumo dan juga Hamura Dimana jika dua kekuatan itu saling tergabung lagi Maka artinya kekuatan Kaguya yang dahulu dibisa untuk keduruan itu kembali lagi Nah dengan demikian sama halnya Boruto ini dan Himawari persatuan Cakra Gaguya yang kembali itu kan Itulah kenapa Boruto potensi tersemunya ke sana itu besar sekali Ketambahan setelah karma itu muncul Tandu Otsutsuki harusnya memanjang Tapi kok malah lebih mirip pada Shibuya milik Boruto itu Nah hipotensi yang paling masuk akal soal ini adalah Bahwa dahulu saat Shibuya ada di bumi Dia melakukan proses dekat Otsutsuki menanam dan memakan pohon dewa Manifestasinya itu masih ada di bumi sendiri sebelum dia naik ke dimensi lebih tinggi lagi Apa itu? Cakrasop dan pohon dewa pertama tersebut Yang kemudian mungkin dikonsumsi oleh Kaguya Setelah Kaguya memiliki dua keturunannya Otomatis kekuatannya itu dibisa lagi Setelah kekuatannya itu kembali bersatu melalui garis pewarisnya Hingga nartu itu baru ada kemungkinan terhubung pada Shibuya itu dari sana Itulah kenapa Tandunya itu mirip dengan God of Shibuya Nah pertanyaan sekarang ini bagaimana jika setelah tiga tahun ini Ada perubahan signifikan pada para perubahan mode dewa tersebut dari Boruto Shibuya Ya ini wajar aja sih sobat dan malahan makin berhubungan lagi setelah ini semuanya juga Ada kaitannya dengan para Ego Jibi sendiri kan Boruto sekarang ini punya tanggung jawab untuk berurusan dengan mereka semua Karena setelah itu Ego Jibi yang diserap Sumeyaka sendiri Juga melayarkan Ego Jibi yang mirip sekali Sasuke bernama Hidari Dan dari Ego Jibi itu juga terhubung pada sesuatu yang berterkaitan erat Dengan manifestasi Shibuya Otsutsuki melalui Shinjutsuko Dimana ini mendapati tubuh Shibuya karena Amado menanamkannya Nah dengan demikian pertarungan menghadapi Ego Jibi ini Kita rasa memang sudah sepantasnya dia akan kembali nih Tak hanya dengan mudi biasa tetapi dengan Otsutsukinya Boruto Shikimode Bayangkan nih dia akan membangkitkan kemampuan itu Dan juga mengkombinasikannya dengan beragam teknik baru Boruto Shiki Uzuiko Vortex sendiri itu akan membuat aura boruto Di sekeliling tubuhnya itu diselimuti angin kan Sementara dia sendiri memiliki pasokan chakra dan kekuatan yang meningkat besar Mestinya dengan mode ini Uzuiko akan semakin kuat lagi Dan juga belum pernah ada ya dalam sejarah seorang Otsutsuki Menggunakan teknik terbang diwa petir nih Hirai sini yang dikombinasikan dengan beberapa media Bukankah menarik tuh pada Otsutsuki God Mode Tandu gitu Berpindah-pindah lokasi dalam pertarungan layaknya Minato Daulo Nah cucunya itu memang menarik ya kisah hidupnya ini nanti Selain itu pada mode ini Teknik-teknik seperti Hushanagi akan menjadi daya tarik tersendiri Karena Boruto sendiri sudah identik ya Dan melekat pada kemampuan berpedang Yang tak heran juga ya Pada perubahan mode diwa tersebut Boruto akan menampilkan pertarungan sekeren gurunya Uzuiko Sasuke kan Dari 3 tahun yang terjadi pada Boruto ini Dia memang mendapati kemampuan yang sangat berguna Menopang mode diwanya Nah perubahan itu akan benar-benar signifikan Dan membuat plot twist jika mengalami para Ego Jubi sendiri Dari apa yang kita lihat sih Namanya pasti adalah Jura Karena dia sudah menarikkan Nana Daime yang notabene adalah ayah dari Boruto sendiri Sekarang ini sobat setelah kita lihat sendiri ya Kisah Boruto mendekati masa dimana openingnya pertama kali muncul itu Kini kian dekat lagi Dan satu tahun lagi kunha musuhnya rata dengan tanah tuh Ini masih menjadi soal tanda tanya pula ya Apakah invasi Ego Jubi ini nanti gagal Karena Boruto ada sesuatu yang lainnya pula yang menjaga hal itu Nah di kondisi ini harusnya karmanya itu juga sudah berevolusi lebih jauh lagi kan Evolusi tersebut hanya pada karma basicnya Menjalan dari tangan itu maupun ke seluruh tubuh Tetapi pada tahapan tertinggi Jika Boruto sama aja 100% dirinya adalah Uzuiko Nah mustinya kekuatannya identik dengan Momo itu juga akan terbawa Apa itu? Yah Rinegan Satu hal yang harus kalian cermati dalam sejarah dunia serbis Seorang yang menjadi vilain besar pasti memiliki Rinegan pula kan Lalu bagaimana dengan Boruto sekarang ini nanti? Nah nantikan kisahnya selanjutnya oke So bagaimana menurut kalian semuanya? Bukankah mengesankan kisah Boruto sekarang ini? Jadi cukup jadul ya berlogik kita kali ini mengenai Boluto to Blue Fortex part ke delapannya What if? Bagaimana jika mau didiwa Boruto setelah 3 tahun dan itu berubah lagi? Kita lanjutkan next time ya Jika yang ditanyakan silahkan nih Feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya oke Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini And we'll be come back again Amin Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini